Kasar Kabupaten Maros dan Takalar ini mengikuti bimbingan teknis penangkapan dan penyimpanan ikan. BIMTEK diberikan agar para nelayan memiliki pengetahuan cara menangkap dan menyimpan ikan ikan benar. Hal ini demi meningkatkan kualitasikan hasil tangkapan nelayan agar dapat diekspor. BIMTEK di Bontobahari dari penerlayan Maros yang meminta supaya bisa dioptimalkan yang selama ini sudah bertahun-tahun tidak berjalan. Dan Alhamdulillah itu sudah kita berjalan ya, kita sudah terjalan dengan teman-teman DKP dan bahkan karena sudah ada layanan ya, sudah ada gerai layanan di sana. Dan sudah perusahaan juga yang mungkin akan membeli hasil tangkapan nelayan untuk diekspor. Terima kasih telah menonton!